Bab 458. Selina. Kamu adalah Selina atau Bella. Usai mendengar perkataan Sander, Selina memandangnya dan tidak berbicara. Rosa yang berdiri di samping memandang mereka berdua dan juga tidak berbicara. Seketika suasana menjadi menegangkan. Selina ingin berbicara, tetapi Sander duluan berkata, jangan berkata. Usai itu, dia memeluk Selina lalu berjalan ke kamar yang ada di sebelah. Sander melepaskan Selina diranjang dengan lembut, lalu baring di sampingnya tanpa bersuara. Hanya saja, tangannya mengelus perutnya dengan lembut. Selina mendadak menggenggam tangan Sander yang mengelus perutnya, lalu berkata, aku tahu kamu pasti menyalahkanku. Tujuan Rosa adalah membawa Sander datang ke sini. Tetapi, jika Selina tidak ada di sini, Sander belum tentu datang. Akan tetapi, Selina memilih datang, Sander diam tak berkata. Selina lanjut berkata, aku datang ke sini bukan demi Rosa, melainkan ingin berjumpa dengan kakakku. Sander diam tak berkata. Sander berbalik badan, dia memandang Sander dan berkata, serius. Sander memeluk pinggangnya Selina dan berkata, lia, aku tahu. Selina memandang Sander dan diam tak berkata. Sander menundukkan kepala lalu mencium keningnya Selina, dan berkata, aku tahu. Selina menyandarkan kepalanya ke dadanya Sander dan berkata, aku tahu, kamu suka dengan Bella, bukan Selina. Sander mencium Selina dan berkata, aku merasa di antara kita jangan ada tembok pemisah, kalau tidak akan capek sekali. Selina menengadahkan kepala memandang Sander dan Sander tersenyum berkata, menurutmu. Selina berkata, tapi, jika tidak dikatakan pasti akan ada perselisihan dalam hati. Sander diam saja. Selina memandang Sander dan berkata, katakan saja. Sander diam sejenak dan berkata, anak ini hamil karena rencana rosa, atau memang tidak sengaja. Selina berkata, tidak sengaja. Sander menganggupkan kepala dan tidak berbicara lagi. Selina memeluknya dan berkata, aku masih tidak sampai mengorbankan tubuhku. Waktu itu bersama denganmu, karena aku tahu, jika ingatanku kembali, di antara kita tidak mungkin akan. Setelah itu, dia menggelengkan kepala berkata, hanya saja aku tidak menyangka, hanya sekali sudah ada. Setelah itu, mukanya langsung memerah. Sander menganggupkan kepalanya, lalu tidak ada pertanyaan dalam hati lagi, dia pun tersenyum berkata, baik, mari kita melewati hidup kita dengan baik-baik. Hidup bersama. Saat mendengar perkataan Sander, Selina langsung menatap ke arahnya dan berkata, kamu berharap anak ini bisa menjadi ketua dewa alam semesta Guan Suan, ya? Sander bertanya balik, kamu mau tidak? Sander berkata, terserahmu. Sander diam sejenak dan berkata, bagaimana pendapatmu? Sander meliriknya sekilas dan berkata, kenapa kamu kembali bertanya padaku? Sander tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu ingin, benar. Selina menganggupkan kepalanya, alam semesta Guan Suan adalah hasil jerit payah aku dan kakak pertama. Jika diberikan kepada orang lain, kami tentu saja tidak terima, juga tidak akan baik-baik mengurusnya. Tapi, jika diserahkan kepada anak kita maka akan berbeda. Setelah itu, dia memandang ke arah Sander dan berkata, tapi, aku akan mendengar keputusan darimu. Sander mengelus perutnya Selina dan berkata, berapa lama lagi akan lahir? Selina berkata, tiga tahun. Ha! Sander langsung tercengang. Sander tersenyum dan berkata, kondisi tubuh makhluk dewa sedikit berbeda. Sander tersenyum. Sander tersenyum berkata, kamu ingin melihat bocah kecil ini. Sander menganggupkan kepalanya. Sander tersenyum dan berkata, tiga tahun hanyalah sekejap mata. Sander tersenyum dan berkata, benar juga. Usai berkata, dia memilik Sander dan berkata dengan nada lembut, hari ini aku mau tidur di sini, boleh. Buka Selina langsung memerah. Dia tidak memberikan jawaban apapun, hanya memeluk Sander dengan erat. Tiba-tiba tangan kanan Sander masuk ke dalam badannya Selina, lalu mengelus perutnya dengan lembut. Kali ini, Sander tidak nakal. Dia hanya mengelus bagian perut Selina, juga tidak bergerak ke bagian lain. Selina juga merasa lega ketika melihat Sander tidak mengelus ke bagian atas atau bawah. Dia berkata dengan nada lembut, kamu sudah mau meninggalkan Bimas Sakti. Sander menganggupkan kepalanya, kita sama-sama pergi. Sander diam tak berkata. Sander berkata, apa kamu tidak mau pergi? Sander mendadak bertanya, apa kamu merasakan malapetaka galaksi? Sander mengerutkan keningnya dan berkata, muncul masalah di malapetaka galaksi. Selina menganggupkan kepalanya. Ekspresi wajah Sander menjadi masam dan berkata, apakah akan terjadi kekacauan besar? Selina menggelengkan kepalanya, tidak tahu, kami bertanya pada kakak, kakak hanya bilang tidak ada masalah, tidak perlu khawatir, hanya saja. Muncul kekhawatiran dalam tatapan matanya. Sander diam saja. Malapetaka Galaksi Dia hanya pernah melihat sekali, lalu satu kali ini meninggalkan kesan yang mendalam, hingga sekarang dia masih merasa takut. Lalu, itu hanyalah bagian kecil dari malapetaka galaksi. Bisa dibayangkan seberapa menakutkannya malapetaka galaksi yang sesungguhnya. Apakah kak Maura bisa mengendalikannya? Sander memejamkan kedua matanya, dia juga tidak tahu. Sebelum meninggalkan Bima Sakti, dia harus berjumpa dengan ayah dan bibinya, lalu menanyakan hal-hal ini. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun tertidur. Keesokan harinya, Selina membuka sepasang matanya, kemudian badannya sedikit bergetar, kedua tangannya menggenggam erat tangannya Sander. Sander mendadak membungkukkan badan berbisik di samping Selina. Muka Selina langsung memerah dan diam tak berkata. Di saat Sander dan Selina keluar dari kamar, Rosa sedang makan, dia melihat dua orang itu dengan tatapan mata sedikit mesum. Muka Selina seketika memerah. Teringat kondisi kemarin malam, muka Selina semakin memerah, badannya juga sedikit lemas. Sander sedikit tidak tahu diri, dia menarik Selina ke meja makan, Rosa juga menyiapkan sarapan untuk mereka. Rosa melihat dua orang itu sekilas, apa tidak takut melukai bayi. Seketika, muka Selina kembali memerah. Pada saat ini, seorang wanita berjalan masuk. Orang yang datang adalah Maura. Tiga wanita berkumpul. Maura berjalan ke depan meja makan, dia melirik Selina dan Sander sekilas lalu tersenyum berkata, Apa kalian melakukan hal jahat? Ekspresi wajah Sander langsung kaku. Kali ini muka Selina tidak memerah, dia hanya menoleh ke arah Sander dan tersenyum. Sander menarik Selina dan berkata dengan lembut, semua ini salahku. Selina menggelengkan kepalanya, kamu adalah suami istri, wajar saja melakukan semua ini. Sander bahagia mendengar perkataan ini, dia menggenggam erat tangannya Selina. Rosa mendadak sedikit tidak senang dan berkata, kalian anggap aku tidak berada di sini. Selina tersenyum dan berkata, kakak kedua, hari ini kamu sudah menguping berapa lama? Rosa mengedipkan mata dan menyangkalnya, tidak ada. Selina memandang ke arah Rosa, lain kali jangan menguping lagi, langsung masuk saja. Ekspresi wajah Rosa langsung kaku. Ada kalanya, asalkan diri sendiri tidak merasa aneh, maka orang lain yang menjadi aneh. Maura mendadak berkata, lain kali, aku akan datang lihat. Semua orang terdiam. Maura melihat tiga orang ini dan lanjut berkata, kalian jangan menunjukkan ekspresi wajah seperti ini, aku serius. Sander dan Selina langsung tak berdaya. Pada saat ini, Maura memandang ke arah Sander dan berkata, kamu mau pergi. Sander menganggupkan kepalanya. Maura juga menganggupkan kepala dan berkata, kebetulan sekali. Sander sedikit heran dan berkata, apanya kebetulan. Maura tersenyum dan berkata, tidak ada, ayo lanjut makan. Selina dan Rosa melirik Maura sekilas dan tidak berbicara. Sander berkata, kak Maura, apakah masalah malapetaka galaksi? Maura tersenyum dan berkata, semuanya hanyalah masalah kecil. Sander menghela nafas dan berkata, kak Maura, kamu jangan menipu kami. Jika ada masalah, kamu boleh katakan saja, oke. Maura berpikir sejenak lalu berkata, hari ini aku akan menulis selesai buku ini. Sander berkata, jadi, kamu juga akan pergi, ya. Maura menganggupkan kepala. Rosa mendadak menggenggam tangannya Maura dan berkata, kak, kamu begitu kuat. Maura melihat Rosa begitu khawatir pun tersenyum berkata, jangan berpikir terlalu panjang, juga jangan khawatir. Setelah itu, dia memandang ke arah Sander dan berkata, malah aku lebih khawatir dengan kamu. Sander heran dan berkata, aku. Maura menganggupkan kepala, tetapi tidak berkata apapun. Sander ingin bertanya, Maura mendadak menatap ke arah Sander, temani aku ke satu tempat. Sander menganggupkan kepalanya. Maura melihat Selena dan tersenyum berkata, aku pinjam dia satu sore ini. Selena menganggupkan kepala, punyaku adalah milik kakak, kapan saja boleh dipinjam. Sander tak berdaya. Maura pun tersenyum. Selesai makan, Sander dan Maura pun keluar. Rosa yang berada di samping ranjang menoleh Sander dan Maura yang berjalan jauh, lalu berkata dengan sedikit tidak senang, benar-benar menyebalkan. Selena menarik tangannya Rosa lalu menganggupkan kepala berkata, kamu sudah memikirkan masalah ini terlalu mudah. Rosa menghela nafas. Selena lanjut berkata, kak Rosa, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Tidak peduli kak Maura atau Sander, mereka sangat pintar. Kamu jangan mengira mereka tidak tahu apa yang kamu pikirkan itu. Rosa diam saja. Selena lanjut berkata, biarkan mereka berkembang secara bebas saja. Rosa menggelengkan kepalanya, tidak aku harus memberikan sedikit obat pada mereka. Selena pun terdiam. Maura membawa Sander ke tepi pantai, dia menarik tangannya Sander berjalan santai di pantai. Angin laut meniup, ada sedikit dingin. Maura merapikan rambutnya, lalu tersenyum dan berkata, saat aku awal datang ke bumi, aku sering jalan santai di sini, aku suka dengan suasana tenang ini. Sander menganggupkan kepalanya, aku juga suka dengan suasana ini, tidak perlu bertarung, setiap hari hanya makan dan tidur, benar-benar sangat nikmat. Maura berkata, kamu sudah kecanduan. Sander tersenyum dan berkata, liah. Maura tersenyum dan melirik sekitar, lalu muncul tatapan mata yang tidak rela. Seolah-olah pandangan terakhir. Pada saat ini, Sander mendadak berjalan ke samping, ada seorang gadis yang sedang menjual bunga mawar. Sander membayar, lalu membawa sekuntuk bunga mawar yang sangat memesona ke hadapan Maura, dia memberikannya pada Maura dan berkata, kak Maura. Sander membungkukkan badan mencium Maura, badan Maura langsung bergetar. Tidak tahu berlalu lama, mereka barulah berpisah. Sander tersenyum dan berkata, aku adalah ciuman pertamamu. Maura menggelengkan kepalanya, bukan. Sander terdiam di tempat. Maura tersenyum dan berkata, ciuman pertamaku adalah rosah. Sander tertawa. Maura mendadak memeluk Sander dan tersenyum misterius. Hah! Sander tidak mengerti. Bersambung. Bab 459 semuanya sudah mabuk. Senyuman di wajah Maura yang cantik itu semakin menakutkan ketika melihat Sander tidak mengerti. Sander tersenyum tipis, perkataan-perkataan di Bima Sakti sangat mendalam dan susah ditebak. Melihat Sander kebingungan, Maura tersenyum dan berkata, baiklah, tidak bercanda lagi denganmu. Setelah itu, dia menarik Sander berjalan ke arah jauh. Ada banyak orang yang bermain di pantai ini, sebagian besar tatapan mata tertuju padanya. Terutama Maura, karena dia sangat cantik bagaikan bidadari, membuat orang merasa pesimis. Pada saat ini, beberapa pria mendadak berjalan ke depannya mereka. Pria yang paling depan memandang Maura dan berkata, hai cantik, kenalan yuk. Meskipun ada Sander yang berdiri di samping Maura, muka Sander juga sangat tampan, pria itu juga ingin mencobanya. Karena baginya, ketampanan seorang pria bukan poin utama, segalanya tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Dia mengangkat tangan kirinya, ada sebuah jam tangan yang bernilai puluhan juta koin lowata. Awalnya dia tidak ingin menunjukkannya, karena merasa terlalu menjatuhkan martabat. Tetapi, saat ini dia memutuskan untuk menunjukkannya, karena dia merasa ada kalanya harus membiarkan orang lain melihat kehebatannya. Maura tidak menjawab pertanyaan pria itu, melainkan menoleh ke arah Sander dan tersenyum berkata, boleh, tidak. Sander menunjuk ke ujung laut, lalu memandang ke arah pria itu, apakah kamu lihat itu? Pria itu mengerutkan kening dan berkata, apa? Sander menjepit dua jarinya. Seraas. Energi pedang yang kuat langsung turun dari langit, lalu membelah laut itu. Laut langsung terbelah menjadi dan muncul ombak setinggi belasan meter. Semua orang tercengang. Pria itu langsung duduk lemas di lantai, wajah sangat pucat dan berkata, apa? Maura melirik Sander sekilas, tatapan matanya sangat memesona. Sander melihat pria itu sekilas, lalu tersenyum dan menarik Maura berjalan ke samping. Orang-orang yang ada di sekitar langsung kabur. Seketika, tepi pantai langsung tenang. Maura menoleh ke arah Sander dan tersenyum. Sander merasa tidak alami dan berkata, kenapa? Maura tersenyum dan berkata, malam hari ini, aku akan menulis buku. Sander bertanya, lalu. Maura mendadak menjenjitkan kakinya dan berbisik, malam ini, aku, kamu dan Selina tidur bersama, oke? Sander merasa pusing. Maura mengedipkan mata dan tersenyum berkata, boleh. Sander berdeham dan berkata, Kak Maura sepertinya jangan de. Maura melirik Sander sekilas, dan berkata, munafik, padahal pengen. Sander terdiam. Maura menggandeng tangannya, lalu tersenyum dan berkata, kamu harus ingat satu hal, harus menghadapi isi hatimu sendiri, jangan menyembunyikannya. Dengan demikian, ilmu pedangmu akan menjadi lebih kuat, apa kamu tahu? Sander bertanya, jika aku ada pemikiran yang kotor. Maura tersenyum berkata, kamu harus menerima kekurangan dan kegelapan dalam hatimu itu. Sander memandang Maura dan berkata, walaupun adalah sisi gelapnya. Maura menganggupkan kepala dan berkata, tentu saja, harus dibedakan. Seperti, kamu ingin dengan Selina dan aku tidur bersama, apa pemikiran ini bisa mencelakai orang lain? Kalau tidak melukai orang lain, kenapa harus diam-diam? Sander diam saja. Maura tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, manusia pasti akan tumbuh dewasa, pelan-pelan saja. Sander melirik wanita yang ada di sampingnya lalu tersenyum berkata, Kak Maura, bersamamu, aku bisa belajar lebih banyak. Maura tersenyum dan berkata, bersama denganmu, aku juga sangat bahagia. Sander berkata, bahagia. Maura menganggupkan kepalanya, karena bisa bercanda denganmu. Usai berkata, dia langsung tersenyum, lalu getaran di dadanya terlihat sangat jelas. Sander juga melihatnya dan tersenyum berkata, aku juga sangat bahagia. Maura memandang Sander, Sander langsung berkata, meskipun kamu bercanda denganku, aku juga mendapatkan banyak darimu. Maura mengedipkan mata dan tersenyum lebih lebar, apa kamu ingin mendapatkan lebih banyak? Sander menggelengkan kepalanya. Maura terkejut dan berkata dengan heran, kenapa? Sander tersenyum dan berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu. Maura tersenyum, lalu dia menarik tangannya Sander dan berkata, aku tidak akan memukulmu. Sander tersenyum, lalu melihat ke ujung langit dan berkata, besok Kaisar Yongsheng akan datang. Maura berkata, kamu mau bertarung sendirian. Sander menganggupkan kepalanya. Sekarang sudah waktunya untuk menyelesaikan konfliknya dengan Kaisar Yongsheng. Karena bagaimanapun juga, kakek menara masih berada di tangannya. Kakek menara merasa bahagia, karena si berengsek ini akhirnya mengingatnya. Maura tersenyum berkata, nanti aku akan memberi semangat padamu. Sander menganggupkan kepalanya. Maura tersenyum, dia menarik Sander berjalan terus. Tidak lama kemudian, mereka tiba di restoran yang ada di pantai. Restoran ini sangat sepi. Maura memesan banyak makanan, rata-rata adalah makanan laut. Maura menunjuk salah satu makanan dan berkata, apakah kamu tahu itu apa? Sander tersenyum dan berkata, lobster. Maura sedikit kaget dan berkata, kamu pernah makan. Sander menganggupkan kepalanya. Maura tersenyum dan berkata, coba lagi. Setelah itu, dia mengupaskan kulit lalu diberikan kepada Sander. Sander melihat Maura dan mulai makan. Dengan demikian, mereka makan sampai malang hari. Di saat mereka akan pergi, Maura mendadak mengeluarkan belasan botol arak putih. Sander tersenyum dan berkata, Kak Maura, sekarang tingkatan kultifasiku sudah pulih, aku tidak akan mabuk. Maura mengedipkan mata dan berkata, gampang. Usai berkata, dia mendadak berdiri, lalu mendekati Sander. Setelah itu, menepuk bahunya Sander dengan lembut. Boom. Seketika, tingkatan kultifasi Sander kembali tersegel. Apa? Sander langsung tercengang. Apa-apaan? Maura berkata, ayo minum. Sander terdiam, dia sangat kaget, Kak Maura menyegel tingkatan kultifasi, bahkan dia tidak ada kemampuan untuk melawan. Maura tersenyum dan berkata, jangan takut, hanya menyegel malam ini saja, besok akan pulih. Sander memandang Sander, harus diakui dia sangat kaget. Dengan kekuatannya sekarang, Kaisar Agung Nasib juga tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia malah tidak bisa melawan Kak Maura. Hmm. Sander menghela nafas. Tidak tahu berapa lama baru bisa menjadi tak terkalahkan. Ada kalanya, dia juga ingin baring tenang, menjadi Raja Bekingan saja. Maura mengambil botol arak kepada Sander dan berkata, bersulang. Sander menenangkan hati dan berkata, Kak Maura, kamu juga harus menyegel tingkatan kultifasimu, barulah adil. Maura menganggupkan kepalanya. Dengan demikian, mereka berdua makan dan minum sampai tengah malam. Setelah membayar, Maura membawa Sander ke kamarnya Rosa. Melihat mereka berdua minum begitu banyak, Rosa dan Selina mengerutkan keningnya. Pada saat ini, Maura mendadak mengeluarkan beberapa botol arak, lanjut minum. Sander membalikkan bola matanya dan baring di samping. Rosa memapah Maura dan berkata, jangan minum lagi, cepat istirahat. Maura tersenyum, Rosa, kita jarang sekali kumpul bersama, ayo minum yang puas. Rosa melihat Maura dan diam sejenak dan berkata, baik. Maura tersenyum, dia menaruhkan tangan di bahu dua wanita itu, lalu menyegel kultivasi mereka. Dua wanita itu terdiam. Maura tersenyum berkata, mabuk, segalanya barulah menarik. Setelah itu, dia langsung menarik Rosa dan Selina duduk. Maura juga menarik Sander, Selina pun duduk di samping Sander dan memapahnya. Selina langsung melirik Maura ketika melihat Sander yang mabuk ini. Kak Maura pasti ingin menanyakan hal yang aneh-aneh. Saat berpikir demikian, mukanya langsung memerah. Kemudian, mereka berempat mulai bersulang dan berbicara. Sander baring di pelukan Selina, dia minum sambil mendengarkan kisah tiga kakak adik ini dari kecil. Dengan demikian, mereka berempat minum sampai tengah malam. Rosa dan Selina sudah mabuk, lalu Maura yang masih sadar pun tersenyum misterius. Pada saat ini, Maura memeluk Sander keranjang, kemudian memeluk Selina dan Rosa baring di dua sisi Sander. Setelah menggendong tiga orang ini, Maura langsung mengambil kertas dan pena lalu tertelungkup melihat tiga orang ini. Mereka bertiga tidak terjadi apapun. Karena sudah mabuk. Melihat kondisi ini, Maura mengedipkan mata, masa tidak ada kelanjutannya. Maura berpikir, lalu membuka pakaian tiga orang ini. Beberapa saat kemudian, Maura duduk di samping, awalnya dia masih menunggu, tetapi merasa kantuk. Dia pun tidak tahan dan tertidur. Tidak tahu berlalu berapa lama, Sander merasa ada sesuatu yang empuk, dia pun tersenyum. Karena dia mengira adalah Selina, pun tidak berpikir panjang. Sander merasa sedikit aneh, dia membuka matanya, seketika langsung pucat ketika melihat wanita yang ada di pelukannya. Rosa Wanita yang berada di pelukannya bukan Selina, melainkan Rosa. Dimana Selina? Sander sedikit kebingungan. Sander menoleh ke samping, Selina sedang tertidur nyenyak di sana. Maura Sander langsung memutarkan kepalanya, dia melihat Maura juga tidur di sampingnya. Apakah semua hasil dari perbuatan mabuk? Sander sedikit tercengang. Pada saat ini, Rosa yang berada di pelukan Sander merasakan sesuatu, dia mengerutkan kening dan merasa menderita. Karena bagaimanapun juga, tingkatan kultifasinya dalam kondisi tersegel. Rosa yang di samping langsung membuka mata, dia langsung terdiam ketika melihat Sander berada di sampingnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, mereka berempat saling memandang, suasana sedikit tegang, juga sedikit mesrah. Sander langsung pusing tujuh keliling. Rosa menatap Sander, tangannya mengepal dengan erat dan tidak berbicara. Seketika, suasana menjadi lebih mesrah. Sander diam cukup lama, lalu membungkupkan kepala ingin berbisik dengan Rosa, dia ingin mengatakan semua ini hanya kesalahpahaman, tetapi dia tidak bisa melontarkannya. Kesalahpahaman Memang ada kesalahpahaman seperti ini. Akhirnya, Sander tidak memilih untuk menjelaskan, juga tidak menghindar. Menjelaskan dan menghindar bukan perbuatan seorang pria. Dari awalen sampai sekarang, tidak tahu karena mabuk atau alasan lain, Rosa tidak melawan ataupun menolak. Tidak tahu berlalu berapa lama, Sander pun baring, tangan kanannya memeluk Rosa, Rosa baring di lengannya dan tidak berbicara. Sander menghela nafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa malah terjadi hal seperti ini? Apa karena alasan garis keturunan iblis gila? Garis keturunan iblis gila. Pada saat ini, Rosa ingin bangun, tetapi baru bergerak, dia langsung mengerutkan keningnya. Sander berkata dengan kembut, Kenapa? Rosa berkata, Aku mau bangun. Sander diam sejenak dan berkata, Masih belum pagi. Rosa menengadahkan kepala melihat Sander, lalu Sander memandangnya dan tidak berbicara. Mereka berdua saling memandang. Tidak tahu berlalu begitu lama, Sander mendadak mencium keningnya Rosa lalu berkata, Tidur bentar lagi. Rosa menundukkan kepala dan berkata, Aku tahu kamu tidak suka denganmu, kita boleh menganggap tidak ada yang terjadi. Bersambung. Bab 460 berjumpa dengan bibi bergaun polos dan ayah. Sander mengerutkan kening mendengar perkataan Rosa. Dia menatap matanya Rosa dan berkata, Menganggap tidak ada yang terjadi. Rosa menganggupkan kepalanya. Sander berkata, Kamu merasa bisa. Rosa menengadahkan kepala ke arah Sander, Kalau tidak, mau bagaimana? Sander memandang Rosa, Rosa juga memelototinya. Wanita yang tidak mau mengalah. Sander merenung sejenak dan berkata, Jadi, aku menidurimu tanpa bayaran. Mendengar perkataan Sander, Rosa langsung kaget, Dia memelototi Sander dan berkata, Jadi, kamu mau bayar. Sander tersenyum, Dia memeluk Rosa dan berkata, Masalah sudah sampai tahap seperti ini, Aku juga tidak menyangkannya. Aku juga tidak akan mencari alasan. Kita jangan berdebat lagi, Baik-baik menikmati masa ini, Oke. Rosa menundukkan kepala dan tidak berbicara lagi ketika mendengar nada bicara Sander yang mulai lembut. Sander mendadak mencium bibirnya Rosa, Badan Rosa langsung bergetar, Tetapi dia tidak merontah. Berlalu cukup lama, Sander merasa ada yang aneh, Rosa pun berkata, Sakit. Sander tersenyum dan berkata, Aku tidak akan sebarangan bertindak. Rosa melirik Sander sekilas, Tatapan mata bercampur aduk, Sekarang benaknya dipenuhi dengan Sander, Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Sander menghela nafas, Dia juga tidak menyangka masalah bisa sampai tahap seperti ini. Dirinya bukanlah orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Apakah ulah dari garis keturunan iblis gila? Garis keturunan iblis gila. Satu malam berlalu. Siang hari. Empat orang duduk di meja, Suasana sedikit tidak normal. Maura melihat Selena, Lalu memandang Rosa dengan sedikit panik dan hanya bisa makan saja. Selena melihat ke arah Sander dan Rosa, Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Yar. Ekspresi wajah Sander juga kaku, Seharusnya canggung, Tetapi pada saat ini dia harus menjadi pria yang bertanggung jawab. Sander merenung sejenak dan berkata, Kemarin malam, Kak Maura memaksa kita minum, kita. Langsung melempar masalah ini kepada orang lain. Maura tersenyum dan berkata, Aku tahu, semuanya salah arah. Pada saat ini, Rosa mendadan memandang ke arah Sander dan berkata, Pergi sana. Sander memandang ke arah Rosa, Rosa berkata dengan tenang, Hari ini adalah hari terakhirmu di bumi, Seharusnya masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan, Benar. Sander menganggupkan kepalanya. Rosa lanjut berkata, Kaisar Yongsheng akan segera datang. Selain Kaisar Yongsheng akan ada banyak hal lain lagi. Jadi, Sekarang kamu jangan memandang penting masalah cinta. Sander melirik Rosa sekilas, Lalu menganggupkan kepala berkata, Baik. Rosa berkata, Pergi sana, Selesaikan urusanmu. Sander berbalik badan dan pergi. Pada saat itu, Rosa mendadak berkata, Tunggu sebentar. Sander memandang ke arah Rosa. Rosa berjalan ke sisinya Sander dan berkata, Jika aku tidak salah menebak, Ayah dan bibimu juga akan pergi. Sander menganggupkan kepala dan berkata, Seharusnya iya. Awalnya Rosa masih ingin berkata, Tetapi dia merenung sejenak dan berkata, Pergi sana. Sander mendadak menarik tangannya dan berkata, Kamu ingin bilang, Jika mereka sudah mau pergi, Bolehkah aku membantumu memohon mereka Untuk menyelesaikan masalah baru pergi? Rosa menundukkan kepala dan diam tak berkata. Sander tersenyum dan berkata, Tapi, Ada masalah memang harus kamu sendiri yang harus menyelesaikannya. Ekspresi wajah Rosa sangat kacau, Benaran sangat capek, Bahkan lebih capek dari ayahmu waktu itu. Sander menganggupkan kepala dan berkata, Aku sudah mempersiapkannya. Rosa memandang Sander cukup lama Barulah menganggupkan kepala, Baik. Sander tersenyum dan berkata, Aku pergi dulu. Usai berkata, Dia berbalik badan pergi. Setelah Sander pergi, Rosa berdiri diam di tempat Barulah kembali ke tempat duduknya. Dia melihat Maura dan diam tak berkata. Maura mengedipkan mata lalu berkata dengan heran, Rosa, Kenapa kamu melihatku? Rosa berkata, Semuanya ulahmu, kan? Maura berkata dengan serius, Mana mungkin? Mustahil, Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Rosa menatap Maura dan tidak berkata. Maura sedikit panik dan berkata, Kalian sudah mabuk. Rosa berkata, Kami sudah mabuk, Apa masih bisa membuka baju? Maura mengedipkan mata dan tidak berkata. Rosa lanjut berkata, Lalu, Kebetulan sekali bajuku dan Selina yang terbuka, Tapi kamu tidak. Maura melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, Aku yang membuka baju kalian, Tapi kalian sendiri yang melakukan hal itu, Aku tidak memaksa kalian. Rosa memandang Maura dan diam tak berkata. Kenapa dia tidak menyalahkan Sander? Karena dia tahu, Hal ini pasti bukan ulah dari Sander. Meskipun pria ini ada kalanya sangat menyebalkan, Juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Sedangkan Selina juga tidak mungkin, Semua ini pasti adalah Maura. Maura mendadak berkata, Apa akan hamil? Rosa langsung bangkit berdiri dan menyergap ke arah Maura. Melihat dua wanita itu saling berpelukan, Selina menggelengkan kepala dan tersenyum. Cemburu Awalnya sedikit, Tetapi ujung-ujungnya tidak ada. Selina menghela nafas, Ada kalanya jangan sembarangan bersumpah. Menikah dengan satu pria yang sama. Kali ini benar-benar terwujudkan. Setelah meninggalkan kompleks Sky Cloud, Sander tiba di hotelnya Susie. Karena sering bergadang, Sekarang kehidupan Susie sudah terbalik. Di saat Sander datang, Susie masih tidur. Sander duduk di samping, Melihat Susie yang masih tertidur lelap, Dia pun menundukkan kepala mencium keninnya dan berkata, Aku pergi dulu. Susie tidak berbicara. Sander berbalik badan, Di saat dia keluar dari kamar, Susie langsung menangis. Dia tidak berani membuka matanya, Karena takut melihat Sander, Dia tidak tahan lalu ingin pergi bersamanya. Setelah keluar dari hotel, Sander pergi ke Akademi Ilmu Pedang. Saat ini, Koko dan Casey sudah kembali, Yunita juga berada di sana. Casey dan Koko sudah mendalami niat pedang. Sander melihat tiga orang ini lalu tersenyum berkata, Hari ini aku datang untuk berpamitan dengan kalian. Mendengar perkataan ini, Koko dan Casey langsung tercengang. Ekspresi wajah Yunita sangat masam, Dia menundukkan kepala dan tidak berbicara. Sander lanjut berkata, Aku akan pergi. Casey bertanya, Guru, kenapa? Sander tersenyum dan berkata, Aku mau pulang. Pulang rumah. Yunita memandang Sander sekilas, Lalu mengepal erat kedua tangannya dan tidak berbicara. Koko mendadak berkata, Apa kita masih ada kesempatan untuk berjumpa? Sander berkata, Jika kalian bisa masuk sekte galaksi, Maka kita masih ada kesempatan untuk berjumpa. Koko berkata dengan serius, Guru, kami pasti akan berusaha masuk ke sekte galaksi. Sander tertawa dan berkata, Baik. Setelah itu, Dia memandang ke arah Yunita, Tanpa banyak basa-basi langsung menarik tangannya Yunita dan berkata, Setelah aku pergi, Kamu tinggal bersama dengan Susie, Agar bisa saling menjaga. Baik. Yunita menganggupkan kepalanya. Koko dan Casey pun berjalan keluar. Setelah mereka berdua keluar, Yunita yang diam di depan Sander langsung berkata, Apalagi yang ingin kamu katakan padaku. Mata Yunita langsung memerah dan berkata, Apa, Apa kamu benar akan kembali lagi? Sander menganggupkan kepalanya, Pasti. Yunita menganggupkan kepalanya, Aku akan menunggumu. Sander menarik tangannya Yunita, Dia melihat cincin penyimpanan yang ada di tangannya Yunita lalu berkata, Sekarang aku sudah bisa membukanya. Yunita malah menggelengkan kepala dan berkata, Aku ingin membukanya dengan kekuatanku sendiri, Melihat apa yang kamu berikan padaku. Sander berkata, Baik. Yunita mendadak melangkah maju lalu mencium Sander. Beberapa saat kemudian, Dia berbisik kepada Sander, Saat kamu kembali lagi, Aku dan Susie sama-sama. Suara semakin kecil, Dan muka semakin memerah. Jantung Sander berdetak kencang, Ha. Yunita memberanikan melihat matanya Sander dan berkata dengan malu, Jadi, kamu harus kembali, Mengerti. Sander menggelengkan kepala dan tersenyum. Setelah keluar dari Akademi Ilmi Pedang, Sander berjalan cukup lama, Seolah-olah merasakan sesuatu, Dia membalikkan badan melihat Sander masih berdiri di Akademi Ilmi Pedang melihatnya. Sander menenangkan hatinya, Dia tahu dia selamanya tidak akan melupakan adegan ini. Sander melihat ke ujung langit, Muncul berbagai rasa tidak rela dalam hati. Sander mendadak berkata, Anyo. Usai berkata, Muncul bayangan virtual di belakang Sander. Sander berkata, Cari orang untuk diam-diam melindungi mereka. Anyo menganggupkan kepalanya, Baik, laksanakan. Sander menganggupkan kepala dan berjalan terus. Tidak lama kemudian, Sander tiba di ruang kelasnya Maya. Pada saat ini, Maya sedang mengajar, Ketika melihat Sander datang, Murid yang ada di dalam kelas langsung masam. Orang ini datang, Bu Maya pasti akan mengakhiri kelasnya. Akan tetapi, Maya tidak mengakhiri kelasnya, Melainkan hanya melirik Sander sekilas lalu terus mengajar. Melihat adegan ini, Sekelompok murid langsung kaget. Kenapa kali ini sedikit aneh? Sander tidak berbicara, Dia hanya berdiri diam menunggu di depan kelas. Dia melihat Maya yang memakai gaun panjang berwarna merah, Terlihat sangat semangat, Terutama dua tanduk naga yang ada di kepalanya, Sangatlah imut, Membuat orang ingin memegangnya. Maya langsung melirik ke arah Sander dengan tatapan yang lembut. Sander tersenyum dan mendengar dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, Bel tanda kelas berakhir berdering. Maya menutup buku dan memandang ke murid-muridnya lalu berkata, Semuanya, hari ini adalah kelas tiakhirku, sampai jumpa. Usai berkata, Dia meletakkan buku di meja, Lalu berbalik badan berjalan ke arah Sander. Sama sekali tidak ada banyak basa-basi. Semua murid langsung tercengang mendengar perkataan Maya. Apa maksudnya? Kelas terakhir. Maya langsung menarik tangannya Sander di depan kelas, Lalu tersenyum berkata, Ayo kita pergi. Sander tersenyum dan berkata, Baik. Mereka berdua pun berjalan pergi. Semua murid yang berada di kelas saling memandang, Beberapa saat kemudian mereka barulah paham dan sedih. Maya. Guru yang paling favorit di Akademi Bimasakti, Juga merupakan guru yang paling mereka sukai. Pelajaran terakhir. Mereka tahu, Bu Maya tidak pernah bercanda, Mereka mungkin selamanya tidak akan berjumpa dengannya lagi. Setelah keluar dari kelas, Maya dan Sander bergandengan tangan berjalan keluar. Maya melirik sekitar dengan muka bercampur aduk, Sudah mau pergi, Aku benar-benar sedikit tidak rela dengan tempat ini. Sander tersenyum berkata, Kalau begitu tetap di sini saja. Maya menggelengkan kepala, Kemudian menggenggam erat tangannya Sander, Aku lebih tidak rela denganmu. Sander tersenyum, Lalu melirik sekitar dan berkata, Kamu suka tempat ini, Nanti aku akan sering menemanimu datang ke sini. Maya menganggupkan kepalanya. Sander tersenyum dan berkata, Kita sudah waktunya pergi berjumpa dengan ayah. Mendengar perkataan ini, Muka Maya memerah, Dia melirik Sander sekilas lalu berkata, Baik. Sander melihat Maya yang memakai gaun merah lalu tersenyum. Saat melihat Sander memandangnya, Maya langsung memelototinya, Lalu seolah-olah ingin meninjunya. Sander tersenyum, Kemudian dia memejamkan mata, Kesadaran langsung menyelimuti bumi. Tidak lama kemudian, Sander mendadak membuka sepasang matanya dan berkata, Ketemu. Bersambung. Bersambung.